Welcome again to Sugianto Dream Channel Kali ini kita bicara tentang Talk about business Pembentukan kooperasi Petani Boran Lita Yang mewadai Anggota petani dan melakukan Pemasaran dan pembelian Dari produk yang dihasilkan Dari panen Lagi-lagi Mari kita ikuti penyeluan Dengan dinas operasi Yang datang di Kantor sekitaria Di Jalan Pembentukan Hari ini kita diberikan Kesehatan dan Pemakmuran sehingga bisa datang Seperti dengan keadaan baik Salam sejahtera Mari kita sampaikan kepada pembentukan Bisa bersama Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Atau masyarakat Muhammad Alhamdulillah Karenanya kita dari zaman kegelapan Menuju ke zaman Yang penuh dengan ilmu Perketahuan Baik, baik Sekalian Hari ini kita Agendakan adalah penyeluan Dan juga sekaligus Rapat anggota Untuk membentukan Orang Operasi Orang Untuk mengawal itu Monggo sama-sama Kita niatkan Berjian Maksudnya Sama-sama Ketika Nabi Ketua Untuk Masyarakat kita semua Moga-moga Acara ini berjalan dengan baik Alhamdulillah 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 Dan kedua Pastikan buat kita semua Moga-moga Niat baik kita ini Dibali Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Bapak sekalian Hari ini kita Katakan Bapak Didi Sebagai Dinas Kooperasi Dari Bitar Dan Tujuannya adalah Untuk memberikan penyeluan Untuk terbentuknya Kooperasi Poran Di wilayah Bitar ini Kebetulan kita adalah Yang pertama Untuk Murusin Kooperasi Poran Maka dari itu Yang pertama ini Yang mengawal ini Biasanya sulit Tapi kalau sudah jalan Insya Allah Berkat buat semuanya Untuk itu kita Mohon bimbingan Dan juga Sarannya Bagaimana Kedepan Supaya Nilai Mulia kita Ini adalah Kisah Tujuan yang baik Untuk memberikan Nilai manfaat Kepada Anggota Dan umumnya Kepada Petani Seluruh Bikarya Untuk itu Waktu sudah Depan Kami Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Terima kasih Bapak-Bapak 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 Ini tidak ada ibunya ya Bapak-Bapak Ibunya memang tidak ada Tapi memang Dinti ada Dinti ada Dinti ada di rumah Bapak-Bapak Oh gitu Bapak-Bapak Apalagi sekarang Di musim gender kini Memang Biasanya Peran Bapak-Bapak Ibu-ibu Sama Dalam hal Untuk Satu gender Tapi Kalau memang Bapak-Bapak Bapak-Bapak Saja Tidak ada Masalah Karena itu Memang Tugas Dinti kita Selaku Kepala Rumah Tanah Dan Seperti ini Pertanakan saya Nama saya Dini Wahyudi Dan Di samping saya Adalah Kamping saya Mas Setri Kami Ditugaskan Dalam hal ini Kesempatan Untuk Memberikan Apa Tentang Kepala 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 Kalau Badan Dukung itu Dia mempunyai Satu Akte Yang Dimana Diberikan Pemerintah Kepada Satu kelompok Masyarakat Sehingga Dalam Menjalankan Kediatan Organisasinya Harus Memulai Ketentuan Aturan Dan Keserakannya Ada Itu Namanya Badan Dukung Ketika Menjalankan Organisasi Wapun Usahanya Ada Ketentuan Aturan Yang Mendasar Kesitu Beda Dari Badan Hukum Seperti Pak Pemban Arisan Kemudian Rapat Rapat Itu Tidak Badan Hukum Jadi Badan Hukum Ini Di Indonesia Ada 6 Dulu 4 Terus Naik Lagi 5 Terus 6 Setiap Badan Hukum Pasti Ada Hukum 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 Pembangunan Perkoperasian Apa 6 Badan Hukum Apabila Kita Mendengar 6 Badan Hukum Yang Diakui Oleh Pemerintah Indonesia Pertama Adalah Badan Hukum Yang Namanya Perkoperasian Badan Hukum Perkoperasian Itu Ada Badan Hukum Hukum Yang Kedua Ada Badan Hukum Yang Namanya PT Perseorang Terbatas Kita Tahu Dalam Perseorang Terbatas Ini Sekarang Ada Undang-Undang Kalau Kita Ingin Membutuh PT Bisa Perseorang Satu Orang Bisa Membutuh Tidak Kalau Dulu Kan Tidak Menurut Tiga Sekarang Cukup Satu Orang Ini Kita So Betul Makanya Ada Badan Hukum Penambah Ini Badan Hukum Satu PT Yang Kita Biasa Bentuk Seperti Biasanya Kedua Ada PT Yang Perorangan Berarti Sudah Tiga Yang Kempat Ada Badan Hukum Yang Namanya Yayasan Yayasan Itu Badan Hukum Diakui Di Indonesia Dibindungi Yang Lima Ada Badan Hukum Organisasi Masyarakat Atau Kita Dengan Ormas Seperti LSM Ya Bisa Badan Hukum Juga Dan Yang Enam Ini Yang Paling Terbaru Yaitu Badan Hukum Kita Kenali Bum Des Badan Usaha Milik Desa Semuanya Semuanya Adalah Berband Hukum Kalau Kecuali Yang Tiga Yang Lain Semuanya Tidak Berorientasi Profit Yang Berorientasi Profit Apa Operasi Kemudian PT Perorangan Dan PT Yang Biasanya Terbatas Yang Biasanya Terus Yang Keempat Adalah Bum Des Ini Orentasinya Adalah Kita Juga Tidak Mengesampingkan Keuntungan Kalau Kooperasi Kooperasi Itu Badan Usaha Suatu Perusahaan Yang Memiliki Ciri Kas Tersendiri Ada Jadi Kooperasi Tidak Disamakan Dengan Yang Lain Karena Mempunyai Ciri Kas Ciri Kas Ini Yang Kita Kenali Prinsip Kooperasi Inilah Yang Membedakan Kooperasi Seperti Badan Usaha Yang Lain Dengan Badan Usaha Yang Lain Artinya Seperti Kita Badan BPD Ya Yang BPD Kita Beda Dengan BUDES Karena Ini BUDES Badan Usaha Ingat Badan Usahanya Berarti Kita Dikatukan Sama Perusahaan Badan Memiliki Usaha Yang Bergantotkan Orang Orang Yang Minimal Sembilan Orang Itu Atau Anggotanya Juga Bisa Badan Hukum Yang Kita Kenal Dengan Sekundar Jadi Kooperasi Sekundar Itu Anggotanya Adalah Badan Hukum Badan Hukum Badan Hukum Mereka Menjadi Kooperasi Sekundar Kalau Anggota Kooperasi Primer Ada Badan Orang Seperti Ketanya Minimal 9 Orang Maksimal Tidak Badan 100 Orang 1000 Orang 1 Juta Tidak Masalah Jadi Minimal 9 Orang Kalau Kita Disimulkan 9 Tidak Tidak Badan Memorai Kertira Yang Ada Kita Badan Kooperasi Kalau Penyelan Kooperasi Penyelan Kooperasi Itu Jumlah Banyak Ada Masalah Jumlah 22 Atau 3 Tidak Ada Masalah Karena Kita Memberi Keterangan Masalah Perkooperasian Tapi Ketika Masuk Pada Proses Pembentukan Ini Sesuai Diket Tentu Undang Undang Berarti Minimal Harus 9 Orang Kalau Kita Sini Sudah Ada Masalah Ya Sudah Korum Ini Yang Perlu Saya Sampaikan Masalah Badan Hukum Kalau Kita Kooperasi Ada Badan Hukum Orang Atau Badan Hukum Kooperasi Yang Melanggaskan Diada Berdasar Prinsip Kooperasi Berarti Kita Dalam Berkooperasi Perdomain Kita Prinsip Kooperasi Prinsip Kooperasi Ini Yang Membedakan Kita Dengan Yang Lain Apa Itu Prinsip Kooperasi Kita Membaca Dari Satu Kesatuan Yang Tidak Bisa Dipisahkan Dari Perusahaan Kita Selain Perusahaan Itu Perusahaan Kooperasi Kenapa Perusahaan Perusahaan Itu Berarti Pertama Yang Namanya Badan Hukum Yang Saya Bisa Tentang Kooperasi Mas Badan Hukum Maksudnya Badan Hukum Kooperasi Kita Mencetia Kita Lalu Berlucukan Lagi Tentang Kooperasi Saya Tidak Membuas Tentang Badan Hukum Yang Lain Jadi Kalau Sudah Sudah Bidang Berbadan Hukum Kooperasi Atau Badan Hukum Yang Lain Itu Pertama Dia Memiliki Pengurus Siapa Yang Murus Harus Ada Memiliki Yang Namanya Perusahaan Kita Jadwal Milik Perusahaan Kita Berarti Kita Yang Memodali Perusahaan Itu Sama Kalau IPT Kita Kenal Yang Namanya Saham Memiliki Saham Itu Kita Bisa Memiliki Perusahaan Itu Kalau Kooperasi Kita Yang Memodali Kooperasi Itu Kita Kenal Dengan Modal Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib Ini Intinya Sama Simpanan Pokok Simpanan Wajib Ini Tidak Bisa Diambil Kalau Mau Masuk Menjadi Anggota Kooperasi Kita Memodali Kooperasi Sebagai Bentuk Keputusan Kita Kepada Kooperasi Kalau Kita Sudah Membentuk Kooperasi Tapi Dikanya Anda Punya Apa Namanya Kooperasi Karena Kita Kooperasi Itu Memang Milik Kita Selang Anggota Sehingga Sebabu Anggota Anggota Kita Sebagai Pemilik Kooperasi Itu Sendiri Ya Anggota Sebagai Pemilik Nah Ketika Untuk Menjadi Anggota Di dalam Satu Kooperasi Anggota Ini Lumpur Komponen Yang Sangat Vital Sangat Sangat Penting Kita Kita Bicara Kooperasi Pasti Bicara Tentang Anggota Bicara Anggota Berarti Dia Adalah Pemilik Kooperasi Karena Hukumnya Menyatakan Demikian Berarti Bapak Bapak Yang Hadir Sini Adalah Pemilik Kooperasi Berarti Sebagai Pemilik Kooperasi Berarti Kita Adalah Anggota Otomatis Kalau Kita Anggota Kita Adalah Sebagai Pemilik Kooperasi Kalau Kita Sejauh Bicara Kooperasi Berarti Kita Mempunyai Hak Dan Kewajiban Yang Sama Ini Membedakan Dengan Perusahaan Perusahaan Yang Lain Kalau Di PT Di Perusahaan Terbatas Di Antara Kita Ini Siapa Yang Menaruh Sahab Paling Besar Dialah Sebagai Pengelolah Nya Kan Begini Ya Coba Pengelolah Nya Ditentukan Besarnya Modal Sahab Yang Diberikan Kepada Perusahaannya Tapi Kalau Dikoperasi Tidak Mengandung Sistem Demikian Dikoperasi Adalah Semua Pemilik Mempunyai Hak Yang Sama Ingat Sahab Sahab Tadi Pemilik Mempunyai Hak Dan Kewajiban Yang Sama Kita Mempunyai Perusahaan Kita Mempunyai Kewajiban Sama Sama Apa Hak Dan Kewajiban Daripada Pemilik Kewajiban Sudah 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 Pertama Kita Memiliki Suara Satu Orang Satu Suara Kalau Sahab Tadi Kalau PT Berarti Semakin Badan Sahab Ngaras Sebagai Pengolah Operasi Itu Seliri Tidak Banyak Orang Pemegang Sahab Kalau Operasi Semua Tidak Ada Siapa Yang Dikam Operasi Sebagai Pemegang Operasi Dia mempunyai Hak Satu Orang Satu Suara Yang Kedua Sebagai Pemilihan Operasi Berarti Dia Berhak Untuk Mendapatkan Pengalianan Yang Baik Dari Operasi Itu Sendiri Ini Hak Yang Jena Karena Siapa Pemilih Mendapatkan Hak Yang Ketiga Apa Yang Menjadi Hak Daripada Anggota Operasi Yang Yang Dapat Dia Dapat Memilih Atau Dipilih Menjadi Pengurus Atau Pengawas Berarti Untuk Menjadi Pengurus Dan Pengawas Harus Dibut Tugas Melalui Pilihan Pilihan Ini Bermacam Macem Ada Pilihan Secara Langsung Ada Pilihan Secara Tentuk Ada Pilihan Secara Formatir Banyak Macam Pilihan Silahkan Ini Karena Ada Koperasi Yang Jendela Atur Yang Menentukan Tentang Prosesi Cara Pemilihan Daripada Pengurus Karena Semuanya Hak Yang Sama Selalu Seperti Sama Kan Operasinya Konsepnya Indah Sekali Bagus Sekali Kita Bicara Koperasi Tidak Bicara Di Sini Saja Kita Bicara Koperasi Di Belaw Dunia Ini Semuanya Menenal Yang Namanya Koperasi Seperti Al Perjuangan Untuk Ekonomi Suma Sama Seperti Niporang Itu Rumah Pengennya Punya Kemandang Oh Ikilo Ada Sebuah Koperasi Terus Dukun Niporang Ternyata Niporang Ini Nisi Nuku Untuk Di Wilayah Noroko Yang Saya Tahu Wilayah Terayu Kecamatan Terayu Tiga Tempat Korogiri Dua Mungkin Yang Yang Lain Saya Belum Kalau Jawaban Ini Mungkin Semakin Bagus Terus Apalagi Kalau Kurang Sudah Tahun Jadi Pemingat Banyak Satu Satunya Yang Pertama Kali Yang Membeli Orang Dari Korang Tersebut Ya Kita Keluar Dari Kooperasi Itu Baru Bisa Diberikan Baru Bisa Diberikan Terus Nanti Tiap Akhir Tahun Ada SH Dari SH Itu Nanti Dibagi Sesuai Dengan Invest Yang Kita Tahankan Di Kooperasi Kalau Biasalah Gitu Ya Dan Sudah Ada Formasinya Untuk Lebih Lantik Teman-teman Sudah Kumpul Di Sekretariat Kita Pak Sekretariat Sudah Kumpul Pak Ketua Kita Sudah Ada Monggo Pak Silahkan Bergabung Di Sekretariat Kooperasi Korang Britar Ditunggu Terima kasih Tengok Kau Di Tengah M Sudah Kau